Persiapan pernikahan Kaisang Pangarup dan Erina Gudono sederet Menteri di Kabinet Indonesia Maju diketahui ikut terlibat. Diketahui, para menteri ini sibuk menyiapkan pernikahan Kaisang dan Erina yang dikelar pada Sabtu 10 Desember serta Minggu 11 Desember 2022 mendatang. Satu di antara menteri yang paling sibuk adalah Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, yakni Erick Thohir. Sebab Erick Thohir menjadi Ketua Panitia pernikahan Kaisang Pangarup dan Erina Gudono. Bahkan, Menteri BUMN itu turun langsung ke Purah Makunegaran Solo, Jawa Tengah untuk meninjau langsung lokasi resepsi pernikahan Kaisang Pandekamis 8 Desember 2022 lalu. Erick Thohir mengatakan, pesta pernikahan Kaisang Erina tak hanya diperuntukkan bagi tamu undangan, tetapi juga terbuka untuk masyarakat di sekitar Solo. Mantan bos Inter Milan itu juga menjelaskan Presiden Jokowi meminta semua tamu diperlakukan setara. Tentang hubungan dengan Kaisang, Erick mengaguh sudah menganggap lelaki berusia 27 tahun itu sebagai keluarga.